ke modus tolen nah modus tolen yang pertama juga sama P maka Ki kemudian yang membedakan disini di premisnya itu disini negasi Ki premis atau pernyataan kedua yang diketahui itu ada negasinya negasi Ki maka kesimpulannya itu adalah negasi P gitu lanjut di penalaran deduktif ya dari sini ya dari 10 soal ini kita gak tau yang keluar berapa tapi yang jelas penalaran deduktif ini masuk di penalaran penarikan kesimpulan penarikan kesimpulan nah penarikan kesimpulan sendiri itu tidak langsung kesimpulan tidak langsung kalian menarik kesimpulan terus mencari jawaban itu tidak seperti itu soalnya itu lebih ke menganalisa jadinya sebentar menalar tentang kualitas simpulan kualitas simpulan nah oh iya tadi lupa Kak Ida belum memasukkan tipe soal yang kualitas simpulan gak apa-apa ya nah biar tahu biar bisa menilai gitu ya menilai kualitas dari simpulan pada soal kalian perlu ini nah makanya kali ini Kak Ida mau bahas yang ini dulu yaitu penarikan kesimpulan sedangkan penarikan kesimpulan itu juga nanti ada dua ya yang sekarang ini yang kita bahas tentang silogisme kemudian kemudian nanti kita belajar polen ponen gitu ya polen sama tolen ya kan nah jadi kita nanti bahas Kak Ida menarikan kesimpulan yang tipe tiga ini nah next time kita akan bahas yang kuantor gitu nah kedua bukan kedua ya keempat ini kita butuhkan untuk menilai kualitas simpulan yang keluar di PU makanya Kak Ida peratelin satu-satu terlebih dahulu sebelum kita bahas ke kualitas simpulannya gitu ya itu sedikit gambaran yang bisa Kak Ida berikan tentang penarikan kesimpulan tentang logika matematis nah ini ada ada simpul seperti ini nah ada kayak N gitu kan ya gambangannya menghafalkan N itu kalau bahasa gaul kita itu kan artinya dan gitu kan nah P ada kayak gini itu namanya konjungsi ya ini namanya konjungsi artinya P dan Ki nah P dan Ki itu apa Kak P dan Ki itu adalah suatu pernyataan jadi diketahui disini P dan Ki itu pernyataan nah pernyataannya nanti ya terserah di soal ya kemudian P atau nah ini U kayak U itu kan ya gambangan yang hafal disjungsi namanya itu artinya P atau Ki nah nanti kita nanti kita ga bahasa sedetail itu ya tentang ini karena ini harusnya di awal sebelum kita belajar ini nanti kalau ada soal baru kita bahas pelan-pelan tentang konjungsi sama disjungsi lanjut ada tanda implikasi nah tanda implikasi itu panah arah ke kanan gitu ya P maka Ki bahannya jika P maka kiri jika P terjadi maka Ki itu akan terjadi itu artinya simbol ini lanjut ada B implikasi B implikasi itu ada gini panahnya itu dua arah nah biasanya nyulisnya kayak gitu ke kanan maupun ke kiri artinya apa P jika dan H jika Ki nah ini itu artinya ada dua teman-teman artinya yang pertama P itu maka Ki atau Ki eh bukan atau kan dan Ki maka P nah jika dan hanya jika itu kalau kita pretelin gitu ya kampangannya itu ada dua ini yang pertama ke kanan atau ke kiri P maka Ki dan Ki maka P jadi ada B implikasi itu gabungan dari implikasi ini tapi dan lawannya gitu kemudian ada tulisan seperti ini nah biasanya di buku itu ada yang nulis seperti ini P nya itu ada dikasih kayak topi ada yang cuma seret kayak ini nah itu artinya adalah negasi negasi itu adalah lawan atau kebalikannya misalkan ini ya tidak benar bahwa P tidak benar bahwa P misalkan tadi kalian ngomongin apa ya yang gampang misalkan gini P nya itu adalah Jokowi Presiden Indonesia misalkan ya Indonesia nah maka negasi P nya itu kayaknya nulisnya biasanya gini ya set kayak main gitu kan ya atau kalian kalau yang kayak lebih bergelombang juga gak apa-apa negasi P nya kita kasih kata tidak jadi Jokowi bukan ya memalahnya bukan tidak bukan Presiden kita Presiden Indonesia begitu itu tentang negasi nah kalau nanti apa namanya yang disini itu ada kata tidaknya gimana dong negasinya yaudah berarti tidaknya kita hapus lawan kata tidak kan ya tidaknya kita hapus jadinya misalkan nanti Jokowi tidak Presiden bukan Presiden Indonesia misalkan ya maka negasinya itu adalah Jokowi Presiden Indonesia jadi kebalikannya itu tentang negasi oke sampai sini ada yang ditanyakan dulu nah di nomor satu ini kira-kira pakai apa aturan apa ponen tolen atau silogisme jadi pertanyaan lain jadi gitu ya tolen ponen kok ada dua jawaban jika Indonesia mengalami krisis nah kira-kira itu apa pakai merah oh enak ya pakai apa ya oke biru deh jika Indonesia mengalami krisis moneter berarti ini itu adalah P gitu kan maka nilai mata uangnya melemah nilai rupiah tidak melemah ada kata tidak di sini yang melemah tadi apa Ki berarti negasi Ki dipakai yang mana P maka Ki kemudian di negasi Ki kesimpulannya yang mana yang negasi P gitu kan ya negasi P P nya tadi apa Indonesia mengalami krisis moneter maka negasinya Indonesia tidak mengalami krisis moneter gampang ya gampang dong ke modus tolen nah modus tolen yang pertama juga sama P maka Ki kemudian yang membedakan di sini di premisnya itu di sini negasi Ki premis atau pernyataan kedua yang diketahui itu ada negasinya negasi Ki maka kesimpulannya itu adalah negasi P gitu lanjut ya guys sekarang di tolen seperti ini tadi contohnya adalah yang ini jika cuaca cerah maka cuaca cerah nya itu P lomba balap diadakan berarti ini yang Ki karena jika maka nanti di soal itu gak melulu jika maka gini boleh tiba-tiba lomba balap diadakan apabila cuaca cerah nah itu ada kalimat yang dibolak balik gitu kan kayak di bahasa Indonesia kan itu juga berlaku kamu harus tahu jikanya yang mana dulu kalau lomba balap diadakan apabila cuaca cerah nah berarti kan P nya itu cuaca cerah lomba balap nya itu adalah Siki nya lomba balap tidak diadakan negasi Ki ini tidak terjadi maka kesimpulannya adalah negasi P ini negasi P ada kata tidaknya disini tadi kan ngomongnya cuaca cerah kan P maka negasi P nya itu cuaca tidak cerah oke sampai sini ada pertanyaan selamat menikmati Terima kasih telah menonton